Apakah stres bisa micu? Jadi begini, stres itu menyebabkan satu proses fungsi hormon. Salah satunya adalah ketika orang stres itu meningkatnya kadar kortisol di dalam tubuh. Kortisol ini ternyata akan berdampak kepada imunosupresan, menekan respon imun. Nah imunnya kalau turun akan berdampak tidak mengenali sel-sel yang tadi. Walaupun sebenarnya sel kanker tidak dikenali, tapi minimal imun itu bisa menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. Semunafik-munafiknya orang kalau banyak yang jagain kan dia mikir. Jadi bahasanya begitu. Jadi stres itu sangat memicu atau menurunkan respon imun. Jadi memang sebaiknya jangan stres.